Halo Sobat Ikan Lokal Bertemu lagi di channel Ikan Lokal Indonesia Channel yang membagikan informasi tentang ikan-ikan yang ada di sungai Indonesia Kali ini, kita akan membahas fakta unik ikan ciri atau gubi yang sering ditemui di selokan Pasti sebagian besar dari teman-teman mengetahui jenis ikan kecil ini Atau bahkan sering menangkapnya saat masih kecil Ikan yang sering dijumpai di selokan-selokan atau di god ini Memiliki nama ilmiah Gambusia afainis Yang sering disebut ikan ciri, ikan gubi, ikan cedol, dan masih banyak lagi Nah, bagi kamu yang tertarik banget dengan hewan kecil ini Berikut fakta tentang ikan ciri atau gubi yang jarang diketahui Fakta pertama, ikan ini berasal dari Amerika Siapa sangka, ikan kecil yang sering kamu temukan selokan atau god ini ternyata bukan berasal dari Indonesia Melainkan dari Amerika Ikan ciri berasal dari Amerika Serikat bagian selatan dan timur Yang disebarkan ke perairan Indonesia sekitar tahun 1920 Fakta kedua, ikan ciri sebagai pembasmi nyamuk Makanan utama ikan ciri yaitu larva atau jentik nyamuk Tak heran, ikan kecil satu ini digunakan sebagai pembasmi ikan di berbagai negara Karena dikenal sebagai pembasmi nyamuk Iwan ini sering dipanggil dengan mosquito fish Fakta ketiga, ikan ini mulai bisa kawin dan berkembang biak di usia 6 minggu Ikan ciri memang dikenal sangat cepat berkembang biak hanya dalam 20 hari masa kehamilan Bahkan dalam jumlah yang banyak Saat baru dilahirkan, anak-anak ikan ciri bisa langsung mencari makan sendiri Tak heran, dalam waktu 6 minggu, ikan ciri sudah bisa kawin dan berkembang biak Fakta keempat, ikan ciri bisa bertahan hidup dengan lingkungan yang ekstrim Walaupun tubuhnya mungil Namun, ikan ciri memiliki ketahanan tubuh yang kuat Ikan ciri mampu bertahan di air dengan oksigen yang rendah dan kadar garam yang tinggi Tak heran, ia mampu hidup di selokan yang kotor dan mengandung banyak limbah Kelima Dikenal dengan ikan yang rakus Meski kecil, ikan ini ternyata banyak rakusnya Terutama untuk ikan ciri betina Ikan ciri betina bisa memakan 225 jentik nyamuk dalam 1 jam Atau memakan jentik nyamuk sebanyak 150% dari berat tubuhnya dalam sehari Fakta keempat, ikan ciri sering digunakan sebagai pakan hewan lain Selain murah, ikan ini juga mudah dibudidayakan dan dijual dengan sangat murah Ikan ini sering dipakai untuk pakan hewan seperti kura-kura, ikan predator, dan burung Oke, sekian dulu sobat Terima kasih sudah menonton dan lindungi sungai kita Agar anak cucu kita bisa melihat ikan lokal Indonesia Salam Nostari Sungai Ku Terima kasih sudah menonton